Hai alright alright Oke 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 Halo semua balik lagi di duo yang belum ada nama ya Iya tapi apa kayaknya sejauh ini di rekomen tuh nama-namanya belum ada yang kayak nyantau banget gitu sih dan jarang ya ngasih nama ya ii banyakan nanya ya nanya tapi ya udahlah karena banyaknya nanya tetap lanjut kita lanjut tetap lanjut Cuman tetap lah kasih rekomendasi nama Iya ini nama belum dapet nih dua apa nih dua dribble oke oke hari ini emang ada pertanyaan apa ini ada pertanyaan dari video yang telah kita upload ini coba gue bacain ya ini cabut aja ya enggak ya sabut aja biar enak lebih estetik ya ini ada Benny Wijaksana 9480 namanya kelamanya kayak serialnya enggak ada oke 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 bahas corus Bang kenapa sound sound metal atau rock jadul rata-rata ada corusnya Iya ya iya clean tone atau enggak lit litone dan kebanyakan corus di era-era sekarang agak jarang terdengar ya buk sebenarnya ada tapi memang etis terutama sih iya era etis itu kayak eranya chorus stereo chorus banget Iya ya kayak sekarang ya tetap ada tapi jarang terdengar ya Iya tapi era-era dulu kayaknya sering ya pakai corus ya cukup sering ya mungkin karena booming dulu jadi kalau nggak salah dulu tuh di tahun 80-an itu ada rack system rack unit maksudnya maksudnya rack unit chorus itu dari full-tone Oh full-tone yang kalau kalian kenal di efek digital mungkin namanya tri-chorus tri-chorus Oke itu tuh rack unitnya full-tone itu tuh nah itu stereo chorus Oke jadi yang kalian kenal suara gitar yang stereo terus sampai bisa goyang-goyang kedengerannya itu kayak agak lebarin soundnya kalau orang bilang ya dari itu sebenarnya oke umumnya atau enggak pasti semua tahu ampli ini jazz chorus Oh Roland jazz chorus oke nah itu kan memang ampli itu ada internal chorus ya betul dan itu stereo juga speaker kan dua oke jadi kalau misalkan kita micing dua-duanya dan kita nyalain chorus ya oh dia stereo ya jadi itu kan kalau tinha gelombang gitu ya Iya dia ya Jadi berasanya kayak ada movement ada dimensinya nah kalau misalkan mau bahas yang lebih sedikit lebih detail ya jadi chorus itu apa sih sebenarnya oke nah cara kerja chorus dulu nih car kerja chorus itu Terus simpelnya gini, signal gitar kita, itu di double sama dia, di copy, terus dilambatin sedikit, di delay sedikit banget. Oke. Nah, yang hasil copy-annya ini, dibikin, pitch-nya dinaik turunin sedikit, nah seberapa cepetnya itu biasanya disebutnya rate. Rate-nya ya, biasanya kalau temen-temen lihat di pedal-pedal chorus itu biasanya ada rate-nya, mix-nya. Terus nanti ada depth-nya juga buat ngatur seberapa berasa sesuai namanya deep dalamnya itu. Dalamnya, itu kan dia kayak gelombang gitu ya? Iya. Kali depth-nya ya, seberapa ngungung. Iya, seberapa berasa ngungung. Nah, itu kalau mono aja udah berasa kan? Oke. Stereo, waduh. Stereo tuh bisa, kita sampe ngikut kayak, wah gila, di kuping tuh. Nah, itu memang terkenal banget pas 80s, apalagi 80s itu eranya apa ya, wet-dry wet lah. Oh, iya, iya. Abis itu kayak gitar apa ya, clean-clean tone-nya siapa ya, contoh ya? Hatfield ya, James Hatfield. Clean tone-clean tone-nya yang Metallica kan pasti ada kayak chorus-nya gitu. Jadi berasa, atau enggak lagu-lagu, siapapun deh gitaris-gitaris 80s. Kayak Mr. Big juga. Makanya, pokoknya gitaris-gitaris 80s atau band-band 80s pasti ada pake chorus. 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 Oke, mungkin temen-temen mau denger bunyi kayak gimana sih bang, dari tadi bacot mulu anda. Iya, kalau ngomong doang kan kita kadang bingung kan. Kita praktekin aja yang 80s banget ya. Oke, coba. Kita cari yang 80s banget ya. Ini kita pake valetone GP200 ya. Iya, valetone GP200 LT. LT. Ini sama proses kayak yang gua pake. Coba kita cari chorus. Lupa Dimension C itu keluarnya kapan, tapi kita pakein aja buat contoh ya. Jadi kita tes dulu ini dry signal-nya kayak gimana. Ini tanpa chorus-nya? Ya, cuma begini. Ya dry signal lah, biarpun enggak dry-dry amat sebenernya. Tapi ya, you get the point lah. Nah, ini dengan chorus. Kayak ada movement-nya. Kita matiin. Kayak ada dua gitar. Karena memang gitu cari rajanya. Jadi signal-nya di-split dibagi dua. Yang satu agak dilambatin dikit dari signal aslinya, terus pitch-nya di minor. Nah, di Dimension C ini, itu dia ada empat mode-an. Ini buat ngatur depth-nya sama, apa tadi, rate nih. Oke. Ini mode paling smooth-nya, paling-paling nyantuy. Oke. Mode satu. Ini mode dua nih. Oh, ini agak kurang santuy ya? Lebih berasa lebih dalam nih. Lebih dalam. Mode tiga. Rate-nya mulai lebih cepat. Ini ombaknya sudah mulai. Iya, makin-makin. Wah. Nah, 80s tuh biasa begini-begini nih. Clean tone-nya. Distortion. Eh, Distortion lagi. Maksudnya. Kebiasaan metal. Maaf ya. Mode empat. Mode empat. Depth-nya lebih dalam, rate-nya lebih cepat. Oh, jadi temen-temen... Kalau punya valeton juga ya? Iya. Kalau punya ya. Kalau nggak punya ya. Kita nggak bisa bantu jelaskan. Tapi kalau punya ini... Si... Apa sih? Kita pakai. C-Corus. Ini simulasinya Boss Dimension C. Dimension C. Jadi mode satu, dua, tiga-nya itu untuk... Ya kayak punya preset. Rate sama depth-nya masing-masing. Dan itu nggak bisa dirubah apa-apa lagi. Bisa. Bahkan di padahal aslinya memang isinya cuma tombol aja yang 4G. Buat milih mode-nya. Kita bandingin sama mode satu nih ya. Paling nyantuy. Depth-nya nggak terlalu dalam, rate-nya juga nggak terlalu cepat. Jadi cuma kayak ngedouble-in gitarnya aja. Terus... Kalau nomor dua-nya mulai lebih... Depth-nya mulai lebih... Tapi rate-nya masih nyantuy. Oke. Ini tiga. Depth-nya nggak terlalu dalam, tapi rate-nya mulai cepat. Yang keempat... Depth-nya dalam... Depth-nya dalam banget. Rate-nya cepat banget. Oke. Ini kan yang pake... Si chorus ini. Sama kayak kita pake... Yang lain. Yang biasanya dipake dan keliatan... Depth-nya, rate-nya... Boleh. Sebentar kita cari yang... Mana ya. Kita pake G Chorus aja. Simple ya. Depth-nya itu buat apa sih? Mungkin ada yang masih bingung. Masih bingung. Oke. Kita dalemin ya. Oke. Signal double-annya tuh... Berasanya lebih lebar. Oke. Kalau misalkan depth-nya kita kecilin... Signal double-annya tuh bener-bener mepet banget. Sama asli. Nih. Oh. Kayak cuman satu gitar tetep. Tapi... Nempel banget gitu. Nah. Oke. Mulai misah. Lebih lebar. Lebih lebar. Nah. Rate-nya ini untuk yang... Speed nih. Speed-nya ya. Speed-nya. Spoken. Ini spoken. Coba deh coba. Coba. Kita mentoknya coba. Gitu ya. 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 Ini rate. Oh, right. Gitu ya. Nige inflowaton GP200LT. N 수가. Jadi dia bisa nyesuaiin dengan tempo. Oh, bisa. Misalkan kita lambat-in nih. Nah,요. Dia ngikut. Tempo rate nya. Cheese. Ni. Kita pulang-in dikit. Waduh. Jika. Cakep. Nah. Kalau gue biasa pakai.. Ini nih misalkan pake Gekorhus ini Gue lebih suka rate nya tuh di sync nya nyalain tapi di setengah Mana nih setengah nih Misalkan tempo nya segini nih One two three four Ini gak terlalu Nah 80's-80'san tuh ya begini-begini lah Ombak-ombaknya agak tenang ya Yes Coba sekarang tadi yang nanya kan Musik rock Metal kita kasih drive Enak gak sih sebenernya chorus pake drive enak gak sih? Enak Temen-temen mungkin kebanyakan ya kalo gue secara pribadi kan Chorus enak buat manis-manis gini clean-clean Tunggu, drive apa? Distortion nih Kan kalo metal Distortion ya Contoh kayak sebenernya kayak di band gue nih Di band animatronics Solo gue rata-rata pake stereo chorus semua Oh iya? Yes, dan ngambilnya memang udah dari sini Coba, coba Gue mau denger soundnya gimana sih? Jadi kasih yang high gain dulu ya Oke Seperti biasa lah Go to nya kita ambilnya ampli Apa nih? 5150 aja udah, paling gampang Yuk guys coba Yuk guys coba Kita coba pake dimension C ya Biasa gue pake ini Coba gue mau nganti peak yang tebel nih Nah Ini peak apa nih? Ini peak? Ya Apa 180 ini? Itu youth Nah Ini mid-tone animatronics Oh iya? Yes Di 250 ketemu si chorus Ada teksturnya Ada cara kedua Kita lihat Kita lihat nih Ini chorus nya kan setelah yang Oh iya Kalau misalkan mau cantik Yes Kalau mau agresif Sebelum Oh oke Coba Coba Oh jadi Farleton ini bisa dipindah-pindahin juga ya Yes Enaknya begitu Jadi Suaranya berbeda saat pindah Cobain Ini sebelum Eh ini setelah Tuh dia cuma ngasih tekstur Oh iya bener Ini setelah ya Ya Dia lebih Lebih Kalau drive Drive nya enakan di Di depan Oke Soalnya gak terlalu lebar ya Kalau kita main drive Lebar banget Kayaknya agak Aneh gak sih Kayak gak nonjok Oh gak di tengah ya Iya Kayak sound kita kayak gak Boleh Bebas kok Pokoknya gak ada aturan Mau harus kayak gimana Cuma Kalau di GP nih Setelah gua pelajari ya Kalau misalkan pengen Hasilnya tetep stereo Oke Misalkan pengen memang stereo chorus Jadi stereo Itu harus setelah Iya Kalau misalkan Masuknya di depan amp Dia jadi mono Iya Tapi tetep enak Buat tekstur Buat Buat ngasih kayak Dirty nya lebih Lebih gimana gitu Oke Oke Dan kayak agak lebih nonjok ke Dan kayak agak lebih nonjok ke Apa ya Ngerucut ke depan gitu Wah semua gitu Misalnya kalau kesitu kan agak Ayo coba kita denger Kalau dia die Nah dia langsung muncul Gitu Jadi itu chorus Jadi chorus Untuk ini ya Kesimpulannya Chorus itu signal kita di double Oke Hasil double nya itu dilambatin dikit Sama pitch nya dimainin Udah Oke Sesimpel itu Jadi cara kerjanya itu Tadi depth itu buat seberapa dalam kedengerannya Oke Rate itu kecepatan Kecepatannya Abis itu biasanya ada mix Mix itu cuma buat ngatur Iya Seberapa banyak Iya Chorus nya Iya chorus nya seberapa banyak Se simple itu dong Jadi Enggak rumit kan Enggak rumit Kalau harus Ya buat teman-teman yang mau nyobain Nah kalau ini tips sedikit Dari gue Ya kalau lo mau Sauna lebih lebar Ya masukin ke dalam ampli aja ya Ya masuk Maksudnya di FX loop Iya Jatuhnya ya Kayak after Setelah ampli Setelah ampli Kalau mau agresif Ya Sebelum ampli Sebelum ampli Ya tapi ini dari gue ya Kalau gue nyamannya seperti itu Iya Tapi balik lagi Kebutuhan Kebutuhan Selera Terserah Tapi kalau buat clean-clean Enak Di sana ya Emang Coba ya Tadi clean kita pakai AC 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 di mono iya kolik belakang jadi stereo berasanya jadi lebih lebar ya ya itu sih cuman sisanya ya masih sama all right jadi ini untuk segmen kali ini kita bahas chorus harusnya udah cukup jelas lah karena simple sebenarnya oke jadi mau nanya apa lagi komen aja dibawah ini sebisa mungkin mungkin kita bikinin ya kalau mau nanya pedal tentang apalah ini masih banyak sih sebenarnya sih ada masih banyaknya belum ke cover kayak soal apa aja fast oh fast banyak banget kok ya drive juga belum makanya ya makanya kalau misalkan kalian penasaran dan pengen belajar tinggal komentar aja dibawah kita bahas sebisa mungkin kita bahas dan nama apa yang cocok itu dia itu lebih penting sebenarnya belum dapet nama jadi openingnya kan enak woi balik lagi di dua dua apa gitu enggak misalnya begitu kan iya bisa Teteh iya apapun itu yang penting namanya bagus iya jangan yang kayak tadi ya kalau bisa sih jangan komen aja pokoknya komen dibawah ini oke oke thank you freddy Wijaya cabut iya same Chris bye bye enggak ada corus nih oh iya ulang-ulang cabut mantap itu corus